Oke, jadi ibu mau nanya ke kalian, kira-kira kalian mau belajar apa sama ibu selama satu semester ini? Karena apa? Pengalaman semester kemarin sudah menyakitkan pengalamannya. Jadi, ibu itu memberikan materi tentang struktur, kemudian reading, kemudian writing, dan speaking. Kenapa ibu memberikan itu? Karena ibu berharap satu kalian S2, kalau S2 itu ada yang namanya ITP, Tufel, ITP atau IELTS. Itu ada empat itu, klien speaking sih ya, kalau speaking sih nggak ada di Tufel, ITP, tapi struktur, reading, writing itu ada. Nah, itu ibu berikan, tapi ternyata ada beberapa mahasiswa, ada satu mahasiswa yang sangat aktif, dia bilang saya nggak butuh, nggak bener-bener gitu. Terus, ibu terus harus ngomong apa, coba? Kalau ibu ngajar, biarnya nggak butuh, kan? Ibu hanya bilang, ya karena sudah kebacot ya, karena sudah di tengah-tengah dia baru bilang nggak butuh. Ya, ibu yakin apapun itu ilmunya selalu bermanfaat, tidak sekarang, tetapi mungkin 10 tahun yang akan datang, 5 tahun, atau 1 tahun malah bisa dibutuhkan. Dia nggak mau, eh, malah habis itu dia left dari kelasnya ibu, seterusnya. Sampai sekarang tidak ada kabar. Kemudian tidak aktif di kampus. Apakah ibu berpikir, waduh, jangan-jangan gara-gara bahasa Inggris, dia jadi mutung. Mutung itu dalam artian merasa bahwa dia nggak ada gunanya kuliah. Nah, ibu, makanya ibu bilang, kalau kalian itu kuliah, itu artinya kalian itu belum siap kerja. Kalau kalian sudah siap kerja, siap dengan rimbanya dunia usaha dan dunia industri, maka kalian nggak usah kuliah. Kuliah itu kan zona nyaman, duduk manis, dengerin orang ngomong, diskusi, ngerjain tugas, nggak perlu menghasilkan uang, dapat uang, gitu kan. Tapi ada juga yang harus kerja sambil kuliah, cuman nggak bakalan, apa ya, nggak bakalan lancar kalau nggak bisa mau manage dengan baik. Ending-endingnya di tengah jalan, left, atau drop out, atau nggak ada kabar, atau apapun itu pasti. Karena kalau udah pegang uang, merasa gajinya sudah besar, ngapain kuliah, apalagi materinya seperti yang tadi ibu bilang, nggak butuh, gitu ya. Nah, makanya ibu pengen bertanya, kira-kira kalian itu butuhnya apa? Cuman ibu nggak akan nanya satu-satu ya, aduh, 40 orang, waktunya nggak cukup. Ibu akan, apa ya, kayak, ini ada breakout room nggak ya? Oh, nggak ada breakout room ya. Ini aplikasinya ibu, nggak ada breakout room. Yaudah. Gini, enaknya gimana? Kalau nggak ada breakout room, berarti kita akan... Oke. Kalian tulis ya, tulis di WA Group. Tulis nama kalian, kemudian... Kalian ingin materi apa? Satu aja, satu ya. Satu orang, satu. Jangan banyak. Nah, nanti di situ ibu akan bacakan. Sambil kita perkenalan, atau self-introduction. Oke. Nah, sambil perkenalan, mulai sekarang kalian bisa nge-chat. Kalian bisa nge-chat di WA Group. Supaya habis itu ibu bisa kasih... Apa namanya? Copy-paste dari hasil chat kalian itu. The Word, kemudian ibu tampilkan di chat screen ya. Oke. Nah, sebelumnya... Perkenalan dulu ya. Sambil nunggu kalian chatting ya. Di WA Group ya. Oke. Perkenalannya pakai bahasa Inggris. Ibu juga perkenalan. Jadi... Apa ya? Kalau perkenalan itu biasanya apa sih? Nama ya. My name is... Ya kan? Itu kayak di TK itu loh. My name... Apa perlu ibu tulis? Enggak? Hah? Perlu ditulis enggak? My name is... I am... Come from... Come from itu asalnya dari mana? I live in... I live in itu... Namanya kamu sekarang sudah di Jogja. Berarti alamat kamu di Jogja. Tapi kalau kamu masih di posisimu sekarang, di daerah kamu masing-masing, maka kamu tinggal ngomong I come from. I come from. Atau I come from juga boleh. Oke. Terus... My hobby is... Kalau cuma satu. Kemudian... My hobbies are... Kalau lebih dari satu. Dua atau tiga. Itu my hobbies are. My hobby is... Itu kalau cuma namanya listening to the radio. Yes. Satu. Itu berarti my hobby is... Kalau lebih dari satu. My hobbies are... Swimming, dancing, singing, and maybe... Hiking, jogging. Itu menggunakan my hobbies are. Kemudian berapa sih usia kamu? Usia nggak usah ya. Usia itu terlalu private ya. Siapa tahu nanti di sini ada yang kuliah umur 25 tahun. Jadi nggak usah aja ya. Itu aja deh, hobi aja deh. Oke. Kita mulai ya. Sambil ibu absen. Dan kayaknya di chat WA ini tidak ada yang keberatan sih. Oh. Oh ada. Ada berapa? Enam. Lima. Ada Fridolin. Ada Ericsson. Ada Adelia. Ada Mukti Almubarok. Sama Maria Belliana Nenek Smali. Oke. Ada enam orang. Lima orang. Januari Aritona nggak jadi. Oke. Ada lima orang yang nggak bisa mengikuti Zoom. Oke. Ini nanti buat laporan juga. Jadi setiap nanti di tengah semester kita akan ada evaluasi. Dalam organ evaluasi itu kalian berhak untuk menilai ibu. Namanya contoh. Bu Ika kurang jelas menerangkan. Materinya kurang menarik. Tugasnya terlalu berat. Terlalu banyak. Terus media yang dipakai untuk pembelajaran secara daring itu merepotkan. Namanya karena setiap hari harus Zoom. Kemudian saya nggak punya Zoom. Atau setiap hari harus Google Meet. Saya nggak punya pulsa. Atau setiap hari hanya WA. Padahal saya sudah jenuh dengan WA. Nggak akan model saya. Nah. Itu akan dievaluasi di tengah semester. Untuk kemudian kita jadikan. Pijakan menuju ke akhir semester. Nanti di akhir semester juga ada evaluasi juga. Kenapa? Begitu karena student-student tonton yang tadi. Mahasiswa adalah konsumen. Istilahnya kalian berhak untuk menilai kami. Kalian berhak untuk menilai dosen. Puas tidak sih dengan pelayanannya. Puas tidak dengan materinya. Karena ada peningkatan kemampuan atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Siap ya. Ibu baca satu-satu ya. Jangan lupa. My name is. Oke. Kenalin dulu ya. My name is Ika. Ya. My name is Ika. Or my full name is Francisco Mela Aryawati. You can call me Ika. Miss Is Ika. Jangan miss ya. Karena saya sudah tiga anaknya. I come from Yogyakarta. I live in Perumahan Ranggen, Blok D, 4, Sindwadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Jadi rumah ibu ada di belakang kampus. Sangat dekat. Tiga menit dari kampus. My hobbies are teaching, singing, running, Playing Badminton And Cooking. Jadi banyak ya. Oke. Seperti tadi kesepakatan usia tidak usah dibahas. Jadi cukup itu saja. Nah ibu panggil sekarang ya. Untuk pertemuan pertama tanggal berapa ini ya? Tanggal Sebelas. Oh empat belas. Empat belas bulan sembilan ya. Tahun 2021. Oke. Sebentar ibu. Kalian dengar suaranya ibu kan? Dengar pak bu. Oke. Dengar. Orang Jijis kebutuhan materi selama satu semester. Oke. Ya. Oke. Mulai dari Kania Forelika. Kania. Mana Kania? ya ibu hadir oke please introduce your perkenalannya siapa tadi ya tadi kayak ibu tadi hello my name is Kania Forelica you can call me Kania I'm from Purbalingga Jawa Tengah I live in I live in kasih RT2 RW4 Purbalingga Kecamatan Kertanegara RT2 itu 2 itu berapa oh iya RT2 and RW4 RW RW W itu kan W kan RT2 and RW4 RT2 and RW4 watching film watching movie or film okay that's it this it okay next Kania Forelica Tania are you here are you here oh sinyal okay it's okay Agustin Agustin Prima Normalina hello my full name is Agustin Prima Normalina I'm come from Sleman my hobby is my hobby is my hobby is swimming okay ya swimming in the river ya ya atau dimana di pulang renang atau di river swimming pool atau river hai Prima oh oke masih malu-malu masih malu-malu oke thank you Prima next Ahmad Zaki Salim Ahmad Zaki Salim hello my name is Ahmad Zaki Salim my hobby is sport sport what my life sport is a lot Zaki my life hello Zaki sport is a lot jadi apa sebutkan sportnya olahraga apa spesifik food sal oke and then you come from I'm from Pati Jawa Tengah Jawa Tengah in English Central Central Java oke Central Java thank you Zaki and then next Andri Bastiger Sembiring Andri Bastiger Sembiring hello Andri are you here Andri Andri kalau enggak di sini enggak izin berarti coret ya oke Arief Santosa ya hadir siapa yang hadir oke Andri oke Andri oke let's go Andri what is your name please introduce yourself Andri Bastiger Sembiring halo Andri jaringannya kurang bagus bu patah-patah sorannya oh it's okay you can introduce yourself halo Andri Bastiger Sembiring oke next ya ini karena kalau dilihat dari sini sebenarnya jaringannya enggak patah-patah ini full Arief Santosa I'm in here oke please introduce yourself oke my name is Arief Santosa you can call me Arief or Bundar my friend call me Bundar in in my village I came from Yogyakarta I live I live on Sumetuk RT24 RW12 Gedung Sari Pengasih Pulonprogo my hobi is play volleyball oke thank you Arief thank you next Athena Mazidatul Mahfiro hello my name is Athena Mazidatul Mahfiro I I can from Kabupaten Semarang oke let's go Athena sudah bu oke I just here I come from Kabupaten Semarang but what about your hobi my hobi is reading with reading reading not wow what kind of what kind of article that you are read articles or novel or novel novel oke novel thank you Athena bagas al-rasid yes hello my name is bagas al-rasid you you can call me is bagas I come from from my hobby is farming oh great it's linear with your major farming and agriculture good yes Christian Bahtera Ingeten Barus my name is Christian Bahtera Ingeten Barus I come from Medan North Sumatera my hobby my hobbies are playing football and playing games thank you Christian you are good in English Hebrew yeah thank you Diana Nur Hanifah hello my name is Diana my full name is Diana Nur Hanifah I live in Mojokerto Java I my hobbies are listening music and watching film okay thank you Diana next Fridolin Crescent Siana Group U Fridolin Fridolin izin ya Benar Fridolin Raya Fridolin izin Gustalini Wulandari hello my name is Gustalini Wulandari I come from Kulonprogo Yogyakarta my hobby is bicycle okay thank you and then Humam Adi Kusuma sebenarnya Adi Kusuma yes saya bu apakah dengar suara saya soalnya disini jaringannya sedikit jelek apakah bisa didengar bu bisa Jelas Jelas the honorable their teacher and my friend let me introduce myself my name is Humam Adi Kusuma you can call me Humam I live in Pucakwangi Pati Central Java my hobby is reading and sleeping okay thank you you're welcome okay Humam Adi Kusuma Ida Royani hello my name is Ida Royani hello Ida Royani yes go bisa dengar bisa dengar hello friends okay hello my name is Ida Royani hello yes please continue my name is Ida Royani you can call me Ida I'm home from Muntilan Magelang my hobby is singing thank you okay Linda Wahyuning room hello bisa dengar bu yes I can my name is Linda Wahyuning room you can call me Linda I'm live in Wonosobo and my hobbies are design grafis and reading wow design grafis good yes thank you Muhammad Nur Alif yes Muhammad Nur Alif hello hello please introduce yourself Muhammad everyone let me introduce myself my name is Muhammad Nur Alif you can call me Alif I'm from Pati Central Java okay thank you your hobby my piece are playing guitar playing game and playing badminton okay someday we can play together ya thank you Muhammad Nur Alif Muhammad Irfanul Mun'im thank you you're welcome Muhammad Irfanul Mun'im my name is Muhammad Irfanul Mun'im I'm come from I'm come from Pati my hobbies are swimming e-sport and fishing thank you you're welcome Muhammad Wahyu Setiawan Muhammad Wahyu Setiawan hello yes in English you can call me ma'am okay Rahim Rahim we say it means toilet please in English ya kalau kalau udah pakai bahasa Inggris okay let's continue Muhammad Wahyu Setiawan hello my name is Mamadayu Setiawan I come from Pati Central Java my hobbies is my hobbies are I like game and volleyball pardon your hobbies are volleyball and play game playing volleyball and playing game ya okay yeah Nuriyatu Nikmah okay let's introduce yourself okay my name is Nuriyatu Nikmah I come from Pati Central Java my hobby is swimming thank you okay thank you Petalita Akhirulistia good morning my name is Petalita Akhirulistia ma'am call me can call me peta and I come from Bengkulu city I live at BTN Timur Indah Complex and my hobby is playing guitar thank you thank you are you in Jogja now no okay so it means if you live now live in it means if you live in Jogja now but if you want to tell about your address you can say my address address is in bla 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 ya jadi kalau kamu belum belum tinggal di Jogja kamu masih di daerahmu sana berarti your address tapi kalau sudah live in berarti artinya kamu sudah tinggal di Jogja sekarang posisinya dekat ceritakan you live in tapi kalau address ibu tanya if you are live in Jogja now you can tell us address in Jogja but it's okay that's the additional information from you okay Rifki Nur Pakuddin Rifki Nur Pakuddin present bu izin miss oh oke miss thank you i'm still look younger ma'am you can call me miss hello hello let me introduce myself my name is Rifki Nur Pakuddin you can call me Rifki i come from Pangandaran West Japa and i live in Sindwadi Yogyakarta and my hobbies are playing football and swimming yes that's it okay thank you so you are the new student from the 2021 you are living here now in Yogyakarta now yes why you choose to live in Yogyakarta because I am I don't know ayo now bahasa apa itu bahasa because because in in enggak tahu bu oke you can speak in bahasa karena disini lebih dekat sama kampus gitu bu supaya saya lebih paham gitu lebih tahu tentang keadaan kampus karena i want to live near to my kampus so i can see my kampus i can know more my city Yogyakarta this is your first time to Yogyakarta your first time yes yes oke thank you Rizky Syahrul Hidayat hello good morning miss and friends introduce myself myself is Rizky Syahrul Hidayat you can call me Syahrul my hobbies my hobbies are writing writing book and playing badminton i live in Tunjung Rejo village pati central java thank you oke Rizky Syahrul Hidayat are you love writing yes i love it writing about what about novel so you are writer writer itu penulis writing or reading it's different ya different activities writing it means menulis reading it means membaca jadi dua aktivitas yang different atau berbeda kamu pilih yang mana writing or reading novel writing reading yes reading not writing kan yes read kan read membaca yes yes reading bukan writing ya bukan writing ya reading no 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 reading ya oke it's okay ya thank you thank you you're miss ya ya thank you syska yuliana sari hello 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 my name is syska yuliana sari you can call me syska i come i come from pati central java my habits are cooking and cooking okay thank you syska and now tisna burnomo tisna burnomo tisna hello tisna unmute please mrs sorry yes can i try to introduce myself because i have yeah yeah okay okay yeah okay tanya for elita please yes hello my name is tanya for you can call me tanya i'm come from i'm from purbalinga central java central java so i'm living in now i'm living in kasi village rt2 rv4 purbalinga central java my hobbies are cooking and watching movie or drama okay thank you tanya thank you yes you are twin with kanya yeah both of you are twin i'm twin okay yes kembar kembar nanti kalau nikah kembar juga kuliah kembar kuliah nanti bareng pacaran bareng nikahnya bareng nanti salah salah loh nanti salah kamar nanti ya oke kalian mirip gak sih because i cannot see your face you just off your camera oh maybe the oh sorry it's okay it's okay we hope next year we can meet each other ya oke fina kurnianti fina ya yes mom yes please hello my name is fina you can call me fina i'm from magelang central java my hobby is reading webb terima kasih thank you thank you fina kurnianti justina novi astuti next yustina novi astuti halo yustina to to last clear 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 okay yustin you can oh okay i think can you hear me can you hear me yustina novi yes yes i am okay i think you're saying not good yeah okay let's continue with arif darmawan arif darmawan my name my name is yustin astuti okay you can you can call me i come from yustin i live in the man the man my hobby is singing okay thank you yustina okay next arif darmawan hello good morning everyone my name is darmawan i come from jambi my hobby is playing football and martial arts thank you okay you're welcome marliana duirahmawati hello my name is marliana duirahmawati i come from jilajah my hobby is cooking thank you okay jilajah thank you johnny tua sidabuta johnny tua eh by the way don't forget to write your request for the material that we can learn for one semester so i need your apa ya i i need your advice i need your suggest i need your opinion about what kind of material that we can learn together what kind of things that you needed in your environment about the English how you need to what kind of you need to what kind of you need to write what kind of you need to write Ini ibu nunggu. Ibu cek. Belum ada. Yes, Johnny Tua sudah berada. Yes. Halo, teman-teman. Biar saya menghentikan dirimu. Oke. 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 Thank you. Febri Aviantoro. Febri. Oke, Zaki. You can leave this meeting because you want to go to the place and go to vaccine. Vaccine it yourself. Oke. Febri Aviantoro. Oke, ma'am. Hello, everyone. And hello, ma'am. Franziska. So, my name is Febri Aviantoro. My nickname, my nickname, Febri Aviantoro. You can call me Febri or just Toro. Maybe. I'm from Jambi or I'm from Jambi and now I live or Yogyakarta and now my boarding house is Jakal 14 kilometers and then my hobby my hobby are drawing and swimming. Yeah, just it. Okay. Nice to meet you guys. Have a nice day. Nice to meet you too. Okay, Febri Aviantoro ya. Nickname it means the same thing with you can call me. Kalau kamu mau-mau mengatakan nama panjang atau nama lengkap itu full name. Full name. Full name. Yeah, full namenya Febri Aviantoro. You can call me or my nickname itu Febri atau Aviant atau Toro. Paulinus Doda. Paulinus are you here? Paulinus karena kamu tidak ada kabar and you're not here. Ready? Strip ya. Tidak hadir ya. Kemudian Ahmad I Zuddin Al Mahdi. Ahmad I Zuddin Al Mahdi. Halo. Halo. My name is Ahmad I Zuddin Al Mahdi. My nickname is Azam. I come from Pati Central Java. My hobbies are traveling with physical and watch film. Thank you. Okay, thank you. Anggun Suci Anggrayni. Anggun Suci. Hello. Let me introduce my name is Anggun Suci Anggrayni. I come from Kelaten. My hobbies are and hiking. Thank you. Okay. Thank you Anggun. Indriana Luthi Amanda. Hello. My name is Indriana Luthi Amanda. You can call me Indri. I come from Magelang Central Java. My hobby are watching movie or film cooking and singing. Thank you. Thank you. Thank you. And then Liza Nur Aulia. Hello. My name is Liza Nur Aulia. You can come Miliza. I come from Sintang, West Kalimantan. And then My hobby are swimming and cooking. Thank you. You're welcome. Not my hobby are but my hobby is my hobbies are or my hobby is H O B B Y H O B B Y is all hobbies are okay. Thank you. Liza Nur Aulia. Lukman Hakim. Hello. Hello. My name is Lukman Hakim. You can call me is Lukman. I come from the city of Banjar West Japa. name is football. Thank you. You're welcome. Ma'ruf Febrianto. Thank you. Okay. Ma'ruf. My name is Maruf Febrianto. My family from Seattle New Jakarta. My hobby of food. And then what is your hobby Maruf? My hobby of swimming. swimming. Your hobby is swimming. Pardon? I cannot hear. What is your hobby? Unmute, please. You are still new. off-road. My hobby off-road. Off-road? What is off-road? Riker riding. Oh, okay. Riding a bike. Mengendarai sepeda, kan? Okay. Riding a bicycle, bisa riding a bike, bisa. Okay. Thank you, Maruf. Muhammad Rahim Mubarak. Hello, Miss. Hello, everyone. Yes. I would like to introduce myself. My name is Muhammad Rahim Mubarak. You can call me Rahim. I'm from Sukabumi, West Japa. My hobby is hiking. Thank you. Thank you. your hobbies, your hobbies are if you are, if you just have one hobby, so my hobby is, yeah? Okay. Muhammad tipe Sultan. Sultan. Nah, ini, ini kan kalau sekarang, zaman sekarang kayak anak Sultan, gitu kan? Gaya Sultan. Kita lihat ini. Sultan, halo? Kamu ada di sini? Muhammad tipe Sultan? Tidak? Tidak ada? Oke, kita strip ya. Alias, kamu tidak ada. Nanti ibu akan share presensinya. Jika merasa kamu hadir, tapi tidak tercatat, kamu bisa komplain. Akan ibu share setiap kali pertemuan. Baik itu menggunakan Zoom, Jimmy, atau kita hanya via Google Classroom dan doa. Oke, Regita Amania. Regita Amania, are you here? Yes, I'm here. Yes, you are here. My name is Regita Amania. You can call me Regita. I'm from East Party, Central Java. My hobby is riding. Thank you. Terima kasih. Riding. Riding what? Riding means mengendarai, ya? Riding or reading? itu membaca. Reading. 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 Bukan riding, kalau riding itu mengendarai. riding a bike, riding a motorcycle. Kalau reading, itu membaca. Oke. Januari, Ari Tonang. Januari. Januari. Thank you. Halo. Oke. Good morning. My name is Januari, Ari Tonang. I come from Pekanbaru. My hobby is playing badminton. Playing badminton, ya? That's my introduction. Thank you. You're welcome. Fendi Rustianto. Fendi, are you here? Hello. My name is Fendi Rustianto. Hello, miss. My name is Fendi Rustianto. You can call me Fendi. I come from Sleman. My hobby is football. Thank you. Oke. Maybe your hobby is not football, ya? But playing football. Football is kind of sports. Salah satu dari cabang olahraga, yaitu sepak bola, kan? Football. Tapi, kamu kan hobinya bukan itu memainkan sepak bola. Jadi, kamu playing football. Kalau football, itu olahraganya. Nama olahraga. Tapi, kalau aktivitas kamu untuk menyalurkan hobi, namanya playing football. Oke. Mukti Al Mubarak. Oke. Halo, menam Ismuf Jal Mubarak. I'm from Jambi. I'm playing badminton and playing games. Thank you. Oke. Farkan Abdur Rahman. Farkan Abdur Rahman. Ya, hadir. Oke. Halo, my name is Farkan Abdur Rahman. You can call me Farkan. I from, I can from NTT Kabupaten Sumbat Timur. My hobbies badminton and fishing. Your hobbies are, my hobbies are, not my hobby aja ya, my hobbies are badminton, playing badminton ya? ya. Oke. Thank you. Fajral Muhyiddin. Fajral Muhyiddin. Halo. Fajral atau Fajral? Fajral. My name is Fajral Muhyiddin. You can call me Aji. I come from Flores, Nusa Tenggara Timur. We hobbies are playing games and playing football. Thank you. Oke. Thank you. Bangkit Panji Putra Pratama. Bangkit Panji Putra Pratama. Halo Bangkit. Apakah kamu di sini? Oke. Tidak ada dan tidak ada berita di WA berarti ibu strep. Berarti ada tiga mahasiswa kemutanan yang tidak hadir. mahasiswa pertanian semua hadir. Congratulation for the agroteknologi agroteknologi majority you are good enough completely active with this English class. But forestry ya sudah biasa lah ya anak-anak kebutuhanan mungkin dia lagi lagi jalan-jalan di hutan jadi apa dia di hutan sinyalnya susah dan gak mau ngasih kabar karena merasa hidup di hutan but it's okay ya ini sudah semua perkenalan jadi sekaligus ibu aksen dan sudah ada yang masuk ini ada yang masuk cuman ibu bingung nih coba ya tolong di list kebutuhan materi selama 100 meter words what it means words 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 itu apa kata-kata gitu atau apa vocabulary mungkin yang dimaksud disini siapa nih yang pertama words siapa nih bagas al-rasid maybe you can explain to me about what kind of words that you need words itu apa yang kamu maksud words disini kan gini bukan bisa dikatakan saya kan bahasa inggrisnya masih 0 besar kan jadi kan menurut saya itu yang saya request itu jadi hal utama yang harus bisa jadi saya request banyak itu misalkan word itu seperti proper common concrete non oh jadi words itu seperti tapi kamu dapat dari mana ini ide words itu buku bukunya bilang apa Pak Bisa kan 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 itu kan dasar sebagai dasar dasar dalam mempelajari bahasa inggris ya ya dasar dalam mempelajari apapun words itu kan kata-kata jadi kalau kamu mau belajar bahasa Indonesia Jawa Sunda Sumatera itu kamu harus belajar words mereka cuman mungkin yang dimaksud disini lebih tepatnya di empat hal utama yang harus dipelajari jadi ada kata sifat kata benda kata kerja kata keterangan jadi nouns verbs adjectives and adverbs ya kan jadi yang termasuk dalam nouns itu apa yang termasuk dalam verb itu apa yang termasuk dalam adjective itu apa dan adverb itu apa begitu kan iya oke ya ibu tulis terus apalagi selain itu banyak itu ada tujuh prasa prasa wow it's so high ya prasa kenapa kamu ingin mempelajari prasa prasa itu kan sebelum menjadi prasa itu kan dalam kalimat itu kalimat ini kalimat itu kan seperti non prasa adjektif prasa adverb prasa and then clauses seperti independent clause dependent clause oke oke kayaknya teori banget ini ya tapi cukup gak ada untuk untuk setengah semester itu kurang tahu kurang tahu oke 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 wait what else ada clauses clauses itu apa sih refer to kenapa kamu butuh clauses dan refer to iya iya ada yang ada yang mungkin bisa jelasin mengacu kepat mengacu kepat siapa dalam sebuah kalimat pasal ditunjukkan siapa kita buat jadi betul refer to oke ya subjek predikat objek what is that itu kan subjek predikat objek itu kan unsur dalam sebuah kalimat jadi kita bisa membedakan mana yang subjek mana yang predikat ya benar oke and then finakunia grammar why you need grammar karena ya itu untuk menyusun kalimat pakai bahasa inggris itu masih kurang dong kurang dong ya strukturnya strukturnya oke itu butuh 7 tahun itu loh ya semua materi ini ya karena kalian bukan masuk lagi di pertanian atau kehutanan tapi masuk di pendidikan bahasa inggris oke tenses indriana oke mungkin dari saya itu yang tenses itu kan mengenai tentang yang past tense terus apa 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 gitu kan itu maksud how many tenses that you already know ada berapa tenses yang sudah kamu tahu mungkin itu banyak yang lupa soalnya ada 16 tenses ya ada 16 tenses itu cukup lumayan sebenarnya kalau kalian sudah belajar 16 tenses itu sudah 60% kalian bisa bisa ikut karena di dalam tenses itu ada subjek predikat objek pocket web fraser classes apa ya ada structure itu semua ada di sini keren infinit itu semua sudah ada pronoun juga oke thank you pronoun pronoun anggun pronoun why you want us to learn pronoun yes miss kadang itu masih bingung untuk kadang itu kata tunggu kata tunggu itu juga lumayan juga oke overall ya overall di sini kan ada yang speak and write overall I ask you deeply in your heart dari dalam kata hati kamu kalian SMA udah dapet bahasa Inggris belum sih pertanyaannya ibu sudah dapet belum SMA SMP SMP sudah dapet SMA juga kan terus kalian kan habis lulus SMA nih iya gak sih terus udah ujian bahasa Inggris juga terus kalian gak dapet apa-apa dari guru kalian pertanyaannya ibu sih gak dapet apa-apa nih beneran dari guru kalian tentang fences kemudian karena begini bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kalian ya paham gak bahasa ibu bahasa ibu itu adalah bahasa sehari-hari bahasa asalnya kalian ini bahasa asing yang pertama jadi sudah jadi sudah layak kalau kalian itu gak terlalu paham yang penting kalian paham deh bahasa daerah bahasa pati bahasa sumastra bahasa jawa bahasa kalimantan yang penting paham itu yang pertama ini karena apa kenapa kalian yang pertama gak pede terus yang kedua gak terbiasa gak terbiasa ngomong bahasa inggris jadi ya pantes apa pantes aja kalau kalian memang gak memahami secara detail jadi menurut ibu kenapa kemarin ibu suruh nung karena coba sebenarnya kamu itu butuh bahasa inggris itu untuk apa apakah kamu besok mau S2 ataukah lingkungan sekitar kamu menggunakan bahasa inggris mungkin banyak turis asing atau kamu seneng baca buku bahasa inggris nah kalau sudah kamu memahami kebutuhan kamu maka kamu gak perlu itu belajar yang terlalu tiri tiri itu runut begitu kita hanya satu semester kita hanya satu semester kemudian kita ketemuan juga seminggu sekali ibu yakin ibu ajarin kamu sekarang besok minggu depan sudah lupa kenapa karena gak pernah dipakai jarang sekali dipakai nah ini makanya kan pertama tadi ibu cek bagaimana dengan self introduction my name is my hobby is dan my hobby seara aja masih bingung full name nickname masih bingung jadi ibu ibu melihat dari screening awal saja memang secara literally secara kondisi itu kalian jarang menggunakan bahasa inggris bener bener sama sekali hanya 0,05 atau 0,5 persen coba ibu tanya disini di kelas ini sorry maaf tadi sinyal hilang maaf oke jadi dari screening awal saja kalian sudah jarang menggunakan bahasa inggris sekarang kita perjanjian aja mumpung ibu baru akan menyusun rps versi kalian rps ibu sudah ada jadi kalau dulu kami itu berusaha untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa itu tentang temsis tapi ternyata banyak yang komplain kenapa karena mereka jarang pakai temsis mereka pengennya yang bisa untuk baca jurnal tau jurnal gak jangan-jangan belum ada yang jurnal jurnal bahasa jurnal itu artikel ilmiah jadi mereka komplain itu mahasiswa awal ibu 2000 berapa ya 3 tahun yang lalu ibu menggunakan tesis oke akhirnya ibu ibu menjadi minimal tes untuk tufel ada struktur writing reading berjalan tapi juga terseok-seok kemudian satu tahun yang lalu ibu masih menerapkan itu ditambah speaking langsung kena gencaran begitu ini saya tidak butuh begitu kan nah ibu jadi berpikir ulang sebenarnya apa yang kamu butuh apa yang kalian butuh kalau dari yang sekarang ini kalian butuh secara teoritis semua apa namanya tadi word subject edikat objek grammar pocket dan lain itu tidak bisa selama satu jam setengah kita mempelajari itu tidak bisa itu hanya bisa kalau setiap hari kamu mengutip atau mempelajarin nah kalau ibu boleh usul kita pertemuan hanya untuk membahas tugas kalian tetapi everyday kalian harus treatment bahasa kalian caranya bagaimana ibu memberikan tugas ibu memberikan tugas kepada kalian lewat WA dan tugas itu harus selesai dalam waktu seminggu ini kira-kira bisa gak perjanjian ini dipenuhi anak-anak bisa gak perjanjian ini kalian penuhi hari ini kita membahas soal materi yang akan kita sampaikan dalam satu semester ibu sudah keep itu ya intinya kalian butuh writing and reading and speaking ya disini gua cuman kita akan melihat untuk speaking karena kalau kamu basicnya writing dan reading itu belum maka kamu agak kesusahan dengan speaking mengapa kesusahan dengan speaking karena speaking itu kamu harus menguasai writing dulu kamu harus bisa reading dulu karena kalau reading itu kan membuka pikiran kita jadi mempreview membuat kesimpulan membuat sinopsis kalau kamu belum membuat sinopsis bagaimana kamu bisa speaking karena speaking itu menggunakan imajinasi yang ada di kepalamu yang ada kemampuan yang kamu miliki dan kebutuhan di lapangan baru kamu kamu bisa ngamanya speaking Fendi Fendi atau siapa tadinya yang aduh saya enggak tahu kenapa saya kok sampai apa namanya kenapa sampai enggak bisa jelasin itu itu yang yang ibu minta setiap minggu karena begini pengalaman kalian itu tidak mengerjakan Google Classroom tugas-tugas dalam Google Classroom itu sering bolong-bolong tapi di bahasa Inggris yang sekarang kita akan mempelajari writing dan reading dulu yang pertama adalah writing kenapa karena di writing itu kalian akan mempelajari empat elemen setelah empat elemen dasar baru kamu bisa mempelajari tentang kase klausus kemudian mempelajari tentang tenses kemudian mempelajari tentang seperti itu ya sorry sorry oke anak-anak ada yang keberatan dengan ini karena ini butuh disiplin karena ini kan kita akan ada evaluasi evaluasi baik itu materi maupun nilai kalian akan evaluasi nah ibu hanya berharap tolong mengerjakan tugas dengan sebaik setiap minggu itu disiplin mengerjakan tugas ingat kalau tidak tahu tanya di WA Group tanya di WA Group ya ini maksudnya apa bu karena kalau setiap hari tidak kalian kerjakan tidak kalian pelajari bahasa inggris itu non-sense enggak ada enggak ada ininya ya nah minggu depan kita akan mempelajari tentang empat elemen dasar yaitu tahun EJP dan HATOP tugasnya minggu ini adalah tolong buat sebanyak banyaknya kumpulkan sebanyak banyaknya noun adverb dan adjektif baru kamu kumpulkan hari kita kuliah hari apa kita kuliah hari selasa kumpulkan di hari Senin kata-katanya dan artinya jadi mamanya yang sama benerin noun itu meja table artinya meja kemudian pop apa run artinya lari kalau ejiktif apa sifat mamanya apa pretty smart artinya apa adverb namanya school classroom ruang kelas jadi harus kamu beri arti sebanyak-banyaknya yang paling banyak akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 95 ibu prediksi satu hari kamu bisa mengumpulkan masing-masing itu 5 kata baik itu benda hub adjektif maupun adverb jadi kalau 5 kali waktu 7 atau 6 30 masing-masing ya di masing-masing ada 30 kata di noun adjektif verb dan adverb hafalkan terus itu dengar suara ibu bisa diikut putus-putus bu bisa diulang bu tugas tugasnya diulang bu oke sorry jadi tugasnya hari ini sampai hari Senin depan kita akan mengumpulkan kata yaitu 4 elemen dasar dalam bahasa inggris ada noun atau kata benda kata kerja atau verb adjektif kata sifat dan adverb kata keterangan 4 itu masing-masing kamu isi dengan kata-kata mana yang termasuk kata benda mana yang termasuk kata kerja mana yang termasuk kata sifat dan mana yang termasuk kata keterangan plus artinya setiap hari minimal 5 dikalikan 6 masing-masing akan ada kata tolong disebutkan artinya juga kalian sudah dapat focap ya nah yang akan mendapatkan nilai plus adalah yang bisa mengumpulkan focap sesuai dengan jurusan focap jurusan pertanian contoh apa kata benda cangkul sabit gembor itu bahasa inggrisnya kalau kehutanan apa coba biji benih bibit polybag apa lagi gunting atau apa sih gergaji nah kata-kata benda yang sesuai dengan jurusannya itu akan mendapatkan nilai bagus oke kita perjanjian aja nanti akan ada tiga grade ya abc grade c itu dia tidak memenuhi kuota dalam artian ada salah satu dari keempat elemen dasar dalam bahasa inggris itu berjumlah di bawah 30 itu nilainya c nilainya B kalau dia bisa mengumpulkan minimal 30 kata yang terbagi dalam 4 itu masing-masing 30 kemudian disertai arti mendapatkan nilai A jika dia bisa mengumpulkan lebih dari 30 untuk masing-masing kategori tadi bersinggungan dengan jurusan masing-masing disertai dengan artinya ya jadi bisa dipahami dia akan mendapatkan nilai A jika dia bisa mendapatkan kata benda kata kerja kata keterangan dan kata sifat yang berhubungan dengan jurusannya masing-masing ada yang mau ditanyakan dari ini jadi dikumpulkan di hari Senin kemudian akan ibu cek dan ibu nilai lalu kita akan membahas sedikit dan akan move forward ke materi berikutnya jadi artinya kamu sudah keep pocket itu kamu keep kamu simpan karena apa setiap hari akan ibu tambah lagi supaya nanti kamu istilahnya begini pikirnya jangan sembarangan kalau bisa dibikin semacam buku kecil atau kamu bikin bisa beli bisa jadikan itu sebagai kamu sehingga sampai nanti akhir semester kamu akan mendapatkan vocabulary yang cukup untuk reading kamu karena yang semester tengah semester ini kita akan writing itu juga tetap akan PR-nya akan tetap akan salah satunya adalah mengumpulkan dari empat elemen dasar bahasa Inggris tadi dan tambahan materi yang lain itu untuk writing sampai ujian tengah semester sampai ujian akhir semester kita akan reading kalau masih ada cukup waktu dan kemampuan kalian itu lebih maka kita akan speaking tapi ibu tidak memaksa lebih baik pelan-pelan kita bisa daripada dipaksa kemudian ending ininya speaking nya aburadun speaking itu akan berjalan dengan sendirinya kalau kamu berbiasa ngomong intinya pd jadi tolong jangan dibuat dalam satu lembar kertas apalagi tulis tangan pakai lembar kertas sore-orean habis itu diserahkan ke ibu di foto jangan mengapa karena ini akan kamu simpan sampai akhir semester buatlah semacam buku semacam kamu sekecil punya kamu sendiri karena everyday ibu akan minta akan memberi tugas kamu untuk mengumpulkan empat elemen tadi baik itu yaudah yang minggu sekarang naon aja naon yang berhubungan dengan apa naon yang berhubungan dengan kebun yang berhubungan dengan buah yang berhubungan dengan sayur itu kita akan gumpulkan itu perlahan-lahan berikutnya pop pop tentang apa tentang aktivitas di kampus tentang aktivitas di lahan tentang aktivitas jadi hal-hal seperti itu jadi kalau bisa buatlah sebuah buku kecil notice kalau kalian punya uang lebih bisa beli buku kecil tulis disitu sekian lembar untuk noun sekian lembar untuk verse sekian lembar untuk adjective dan sekian lembar untuk echo jangan sembarangan mengirimkan tugas tulis tangan orang-orang dalam satu lembar lebih doang 30 untuk masing-masing foto selesai habis itu buang itu enggak akan bermanfaat untuk kalian karena untuk reading kalian butuh kamus dan ingat di dalam kamus bahasa inggris itu ada yang tidak ada karena itu hanya ada di bahasa pertanian atau di vocabulary-nya pertanian maupun tautana jadi di dalam kamus bahasa inggris itu kan ada artinya macam-macam tapi kalau di pertanian ini artinya seperti ini atau di pengustanan artinya seperti ini nah sehingga tujuannya apa supaya kalian bisa langsung begitu membaca jurnal pertanian maupun pengustanan kalian buka itu kamus kalian ketemu enggak usah harus selesai lagi atau mengarti-arti tanda begitu bisa dipahami ya anak-anak ini sudah jam berapa ya oke kayaknya sudah cukup ya dan 9.30 sampai 9.45 ya 100 menit itu oke ya gitu ya anak-anak ada yang mau tanyakan enggak ada maaf bu untuk pengumpulan itu berarti melalui google classroom atau melalui WA google classroom nanti ada kolomnya nanti kan langsung ibu nilai kesepakatan kita kan nilainya abc tadi range-nya range-nya kita sesuaikan dengan range campus aja ya abc-nya range nilai nanti akan ibu berikan juga di google classroom jadi perincian nilai tugas untuk yang tugas pertama itu seperti apa akan ibu berikan kemudian tinggal kalian kumpulkan tugasnya di kolom yang sudah di sebiakan ya jika ada yang tidak paham bisa ditanya oke oke sudah gitu aja adanya bu itu tugasnya dikumpul hari Senin ya bu ya hari Senin Senin siang aja ya Senin jam 12 paling lambat setelah itu nah itu yang gak ngumpulin nilainya D ya jadi Senin jam 12 lebih ibu kasih nilai D kita belajar disiplin kalau di bawah jam 12 masih bisa ikut kalau sudah di atas berarti langsung nilainya di walaupun kalian mengumpulkan itu untuk untuk apa ya istilahnya melatih kedisiplinan ya tidak boleh ada alasan ya kalau ada alasan sinyal berarti kamu kumpulkan di hari minggu boleh kalau kamu sudah dapat masing-masing 50 dan memperlui syarat ya oke lah ibu tadi hanya memberikan waktu longgar untuk mereka yang sibuk sehingga hanya bisa menuliskan 5 setiap hari berarti hari Senin bisa kumpul sampai 30 tapi kalau kamu longgar kerjakan bisa dikumpul tidak harus Senin tapi maksimal Senin jam 12 siang bisa dipahami anak-anak sehari lima saja untuk masing-masing kata sifat keterangan maupun kerja sudah ya enggak ada yang ditanyakan ibu berharap tidak terlalu berat tugasnya tugasnya perlu misalkan di dalam bentuk format PDF atau Word kamu mau mau buat kamu itu tugasnya bagaimana atau apakah dalam bentuk format PDF atau Word bebas tadi ada yang tanya boleh tulis tangannya boleh cuman yang rapi tadi ibu bilang solang dimasukkan ke buku kamu foto bukunya boleh kamu mau bikin Word juga boleh cuman nanti cara kamu membuat buku gimana kamu beran terus kamu ya terserah kamu lah yang penting jangan sampai hilang jangan sampai tidak digunakan lagi buatlah sebuah kamu sekecil terserah nanti mau bentuknya seperti apa apakah PDF Word kemudian kamu tempel bebas intinya kerjakan tugas ibu tidak memandang tulis tangan PDF maupun Word tapi tadi nominal 30 di bawah 30 sesuai tidak dengan jurusannya ada lagi yang mau tanyakan tidak ada sudah semua apakah kalian merasa tugas ini terlalu berat tidak bu enggak ibu berharap kerjasamanya karena bahasa inggris kalian tidak akan terupgrade kalau kalian tidak berusaha sendiri ingat ibu hanya 10% ibu hanya 10% kamu yang 9% student center learning ibu hanya mendampingi dan membimbing semua total kalian yang aktif yang mengusulkan yang mengerjakan anda kalian ya gitu saja sampai ketemu lagi ya minggu depan ibu nanti akan membuatkan kolom oke ini sudah ibu absen jadi tidak perlu pakai absen si virtual lagi gitu anak-anak sampai ketemu lagi minggu depan ya salam ya oke oke thank you